Hi ha hi 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 ha Halo semua kembali lagi di Mister Ramadan Bersama gua Otakurei Hari ini kita akan melakukan Hal-hal yang sama seperti episode-episode sebelumnya Yaitu mencari pancingan ya Jadi pancingan yang berguna Untuk memancing emosi Bukan antnges Untuk memancing ikan tentunya Cuman Ya memancing emosi juga untuk mencari pancingan Gara-gara tidak ketemu-temu Sudah berkali-kali kita muter-muter kesana Muter-muter kesini Hari ini target kita Adalah community Dimana community ini Merupakan kota besar yang sangat besar Kemungkinan akan ada pancingan Yang bisa kita temukan Gue cuma butuh sedikit sekali Gue cuma butuh yang namanya disini Real ya Kita tinggal butuh real Bagi itu kita dapat real kita bisa mancing Ikan gabus, ikan sepat apapun Untuk jadikan somay atau empe-empe Oke selain dari itu Selain dari mencari pancingan kita sudah mendapatkan Seorang baru disini Yang kita selamatkan di gereja kemarin Kalau kita Naik atas Kalau kita ajak dia ngomong Kita bisa kasih dia senjata Jadi kita bisa kasih dia disini Ada rifle, ada pistol, ada pisau Yang bisa digunakan untuk membasmi Zombie atau teman-temannya Yang datang ke markas kita Oke selain dari itu Rachel juga memberikan kita Yang namanya kompas yang bisa kita betulkan Jadi gue dapat old kompas ini ya Yang bisa kita betulin Menggunakan obeng Hari ini kita mau bikin obeng dulu Jadi untuk bikin obeng kita butuh yang namanya Scrap metal sama komponen Langsung kita ambil disini Kita punya banyak semuanya Langsung kita bikin jadi Mana dia? Disini ya Langsung kita bikin menjadi Sebuah obeng yang bisa jadi kompas Kompas ini pasti berguna untuk Ya bikin kita jalan kemana Jalan kesini, jalan kesana Lebih mudah dan lebih gampang Begitu kan? Harusnya Kompas sudah jadi Kalau kita pecat Tap dan sekarang kita bisa melihat Kita arahnya kemana gitu ya Oh kita bisa lihat base kita di mana Ini enak banget pak Oke kita bisa lihat lokasi base kita di mana Ini bagus banget ya Jadi kita gak bakal nyasar lagi selamanya Cuma yang paling Gue gak tau aja tujuan gue kemana gitu ya Jadi misalkan kita disini Kita mau kemana agak bingung gitu Soalnya kita gak bisa nandain Kita gak bisa nandain ke community Nandain ke hunting area Atau nandain ke old western Seperti begitu Mesti kita apalin Selain dari Rachel Kita juga sudah mengupgrade Kita punya workbench ke level terakhir Level 3 Dimana kita bisa bikin Senjata macam-macam ya Jadi menggunakan senjata-senjata rusak Yang kita dapatkan dari membunuh bandit Kita bisa bikin pistol Shotgun, sniper Dan teman-temannya Selain dari itu Gue juga sudah bikin disini repair bands Untuk membetulkan perkakas-perkakas Tuh-tuh senjata yang rusak Selain dari itu Juga kita mau bikin Namanya disini Ada emo Reloading bands ya Reloading bands merupakan Sebuah meja yang bisa kita gunakan Untuk bikin peluru Kita butuh banget peluru ya Senjata kita ada banyak Pelurunya tidak ada Pelurunya itu yang paling penting Padahal Jadi kita akan bikin reloading bands Tapi gue butuh Copper ingat Dan airan ingat yang gue gak tau Dapet dari mana Maka dari itu Ini bakalan menyusul Oke Yang pasti kita mau mancing dulu Kita bakal jalan dulu Menuju ke community Di bagian atas Base kita disini Gue tinggal tarik lurus ke atas Dan kita sampai community Untuk target sudah kita temukan Berikutnya Gue akan mau kasih lihat Hal baru di base kita Yang pertama adalah Ada disini tempat Untuk taruh kayu Satu lagi ya Jadi kita bisa punya Tiga tempat Taruh kayu Dan gue juga sudah bikin Dua tempat farm Yang belum ada Bijinya sama sekali Selain dari itu Kalau kita lihat Kesini Kita dapat melihat Ada sebuah rumah Yang besar Yang kecil Untuk si Rachel Jadi si Rachel Kita bikinin Tempat tidur disana Dan rumah yang sangat Lusuh sekali Rumah lusuh disini Oke Selain dari itu Juga ada hal baru lagi Yaitu Kita punya kendaraan Sudah di upgrade ya Kita sekarang mempilih Sebuah Grobuk Untuk mengangkat kayu Dan Si Grobuk Sakti MK3 Grobuk Sakti MK3 Dilengkapi oleh Tiga loker Yang besar Jadi sangat Aman Sekali Dari serangan Musuh Selain dari itu Ada juga Sumber minuman Dan sumber makanan Disini Kita bisa menaruk Banyak Dan menggantung Banyak daging Disini Supaya awet Dan tahan lama Selain dari Makanan Ada tempat minuman Yang bisa muat 100 liter air Jadi kita tidak mungkin Kehausan Jika kalian mengantuk Ada sebuah kasur Disini Jadi kita bisa tidur Kapanpun Dan dimanapun Selain dari itu juga Kita juga ada Sebuah kursi Untuk istirahat Sejenak Dan disini Ada pencahayaan Menggunakan Fuel Yang lumayan Keren Untuk kekuatan Masih menggunakan Satu tenaga Manusia Tetapi Manusia kita kekar Jadi bisa mengangkat Ini semua Oke Gue akan mempersiapkan diri Dengan Menaruh beberapa daging Di kita punya gantungan Supaya Kita bisa jalan Lebih lama Dan lebih jauh Let's go Cari-cari bahan Dan besok pagi Baru kita jalan Sekarang udah sore Jadi tanggung banget Kalau kita jalan ke sana Nanti sampai sana malam Kita gak bisa ngapa-ngapain Mending kita jalan Besok pagi aja Biar lebih lama lagi Kita bisa korek-korek Barang Di kota nanti Kota sudah terlihat Di depan mata Sekarang kita Mau ke gereja lagi Mungkin ya Kemarin kita ke gereja Dan kita mendapatkan Banyak barang Mata Di sini juga ada banyak barang Hujan utama kita Tetap pancingan Tapi kita telusurin Dari sebelah kanan dulu ya Gereja Gue dimasih Kita dari sini Gue lewatin jalan Lurus-lurus Gereja ini Ini apa nih? Coba kita ke kanan dulu deh Kayaknya kita Kita bukan kaya lagi Gue udah ke kota Udah berkali-kali Kita ke kota Mungkin masih ada Beberapa resource Tapi misalnya kita Oh ini yang ada Seeker-nya ini Ini ada monster itu tuh Monster yang Apa Bertentacle disini ya Oke Dari sini dulu lah Ini akan kita rapihin dulu Kita beresin dulu Habis itu baru kita Ke tempat-tempat lain gitu ya Monsternya Gak ada tapi ya Gak ada monster ya Oh bagus sih Kalau gak ada monster Bagus Oke Dalam Kosong pak Oke Bentar Gue liat ada di tutorial Sekali-kali tutorial lah Seeker-ness Menggunakan molotov Lempar ke situ Bakar oke Dimana tuh Apa yang masih kita bakar Ini gue yakin Kalau kita masuk Kita bakal kena damage Wah Gerobak sakti kita Besar sekali Bentar Gue udah agak capek sedikit Gue bakal istirahat Sebentar ya Kita mau istirahat Selama 5 menit ya Biar stamina kita naik Ternyata kurang Kita istirahat 10 menit Oke Istirahat 10 menit disini Habis itu Kita baru jalan-jalan Takutnya ketemu musuh Mati kita Minum dulu Minum dulu Sampai kembung Waduh gila Gerobak kita mah Sudah-sudah Advanced sekali pak Tenang pak Minuman ada Makanan ada Anda lapar Lapar katamu Oke disini Kita sudah bawa banyak makanan Tinggal kita makan Ada makanan Banyak gitu Dan makanannya ini Awet sekali ya Seawet Makanan kaleng Gara-gara kita Jemur terus 24 jam Dimanapun kita Jalan-jalan kemanapun Dia akan tetap Terjemur Walaupun kena air pun Kena hujan Masih terjemur Aman Oke Makan minum sudah Kemarin ada yang bilang Di 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 sini Ada tas Di bagian Tiang air ya Ini ya Tangganya Tidak ada ya Ada ayam Kabur Tiang air Oh ini bukan Ini bukan Ini bukan tiang air pak Nah oke Ini dia Ini dia Ada tiang air disini Katanya ada tas Oh itu sudah kelihatan Tasnya tuh Sambil loncat bisa nggak Oh bisa bisa Oke Kita dapat Dua slot lagi Menyebabkan Sisa 4 slot lagi ya Buka 4 slot lagi Udah deh Mantep pak Kebuka semua Let's go Cari barang Semungkinan besar Kemungkinan besar sih Barangnya udah kita ambil semua ya Soalnya kita udah sering kesini pak Udah sering belak-balik Jadi mungkin udah nggak ada barang Oh iya sama Ada yang bilang Gunakan kapak Untuk ngukul mobil Dan kita Oh apa itu Dan kita bisa mendapatkan Risk Oh Oke bener ya Gunakan kapak Atau palu Untuk ngancurin mobil Katanya nanti Kita bisa dapat mesin Bisa dapat Barang-barang Untuk bikin mobil lah Pokoknya intinya begitu Oke kita tabuk-tabuk terus aja Sampai meledak mungkin Coba kapnya kita bukul Hup 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 Kok nggak meledak kamu Hup Hup Lama juga ya Tapi Kelihatan itu Banyak barang Loncat-loncat Yang meluncat-lenuncat Di sana sini gitu ya Nuh ada roda terbang gitu Ada roda terbang Macem-macem gitu ya Oh berubah jadi komponen Oke Nah Kita dapet komponen Besi 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 Kain Besi Komponen Dan komponen Nggak ada mesin Tapi gue ada mesin sih Kita udah punya mesin Dan mesinnya juga gue bawa-bawa ya Nih Gue udah lengkap Pokoknya kita bawa 4 roda Kita bawa aki Kita bawa mesin Kita bawa busi Kita Kita bawa bensin Pokoknya nanti begitu Ada mobil ya Ada mobil kita bisa langsung pakai gitu ya Banyak yang bilang Kalau barang-barang berharga Itu ada di bagian atas Jadi kalau kita masuk ke rumah Wajib ke lantai 2 Kalau kita melihat tangga Wajib kita naik ke atas Apakah kita dapat tas Gue lihat sesuatu Jagung ya Biji jagung Oke Kita dapat biji jagung disini Oke Lumayan lah Buat nanem Pokoknya Kalau ada jalan ke atas Selalu naik Karena barang berharga Selalu di atas Oke Tapi kelihatannya udah bersih Gue nggak bisa bikin molotov Untuk Masuk ke dalam sini ya Gue dengar ada bunyi Duk-duk 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 Kayak bunyi jantungmu gitu ya Kayaknya itu deh tuh Tuh-tuh Aduh kena damage Kena damage Kena damage Oke Kita masih bikin molotov dulu Untuk bikin molotov Kita butuh alkohol Butuh botol Dan macem-macem sih Yang susah sih alkoholnya dong Oh di atas ada rumah Apakah ada alkohol Disini Oh ada 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 pak alkohol Oke Kita dapat alkoholnya Gue tinggal butuh Botol dan deterjen ya Asal kita dapat botol Dan dapat deterjen Kita bisa bikin molotov Dan kita bisa masuk ke dalam Tadi tuh Ada bar disitu ya Yah Kosong banget nih rumah Kosong amat pak Coba kita naik ke atas Apakah ada sesuatu di atas Di atas sini Tidak terlihat ada sesuatu Yang bisa kita ambil ya Hmm Komputer stuff Gak bisa dihancurin Gereja Oh gereja Gue bakalan parkir Di tengah jalan aja Parkirnya sini ya Oke Sudah kita parkir Gerobak sakti kita Ada mobil Mungkin bisa kita tabok juga Ini mobil Buka-buka dulu Ada Bisa isi bensin itu Gue ambil dulu bensinnya Takutnya kalau kita hancurin Nanti bensinnya hilang kan Sayang banget gitu ya Kita mau ambil dulu Lumayan pak Bensinnya ada 3 liter gitu ya 2 liter ya 2 liter Kita ambil bensin 2 liter dulu Habis itu Baru kita hancurin Lah Berkabut ini Wah Tenang pak Gue sih gak takut ya Baik Kenapa kita tidak takut Karena Gerobak sakti kita Sudah dilengkapi Dengan Perlindungan Seperti begini ya Gue bisa naik ke atas Dan dengan santai sekali Kita akan dapat Membasmi Zombie-zombie Yang datang Mencoba untuk menyerang Zombie tidak bisa Naik ke atas sini Kalau kita tidak mau bertarung Gue tinggal tidur Di bawah situ Apakah kita mau perang Tentunya kita mau perang ya Gue sudah lengkap sekali Kita sudah ada Lampu juga disini Akan kita isi dulu Lampunya Oke Dan kita nyalakan Ya Gak ada fire starter Bentar 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 Gue ada bawa beginian Lengkapkan barang gue disini Ada korek Ada macem-macem Nyalakan Nuh Wah Tempatnya terang Sekali Oke Zombie Kesinilah kau Datang sini Kalau berani Kita panah-panahin Kamu Kalau enggak Gue akan bikin Tombak deh Gue bikin tombak dulu Bentar Kita mau bikin tombak Kalau pakai panah Sayang pak Sayang panah kita Jadi gue akan menggunakan Heart stick Heart stick disini Heart stick akan kita bikin Menjadi tombak Mana senjata Ini Senjata Tombak Harusnya Uh Apa itu Ada suara Zombie mengamuk Eh kamu Lo tadi mukul Gerobak kita ya Hah Nah ini Gue tusuk Hap Makan deh Tombak Kita aman sekali Hah Zombienya jauh Tidak ada kata jauh Bagi otak Hurei Akan kita panas saja Kalau jauh Hap No Keluarkan Tombak sakti Yang mendekat Kita tusuk Tusuk Hap 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 Bisa rusak kan Hap No Dua zombie Sudah terkapar Tadi gue liat ada satu zombie lagi Gimana dia Ah tuh 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 Ada zombie tuh Situ Hey zombie Sini 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 Hap Nah kena tuh Gila jago banget gue Nembak ya Sejauh itu bisa kena Sini Sini Ayo maju kamu Hap Hap Kena tusuk Kena tusuk Aduh Eh Hap Sini Geser Wih Tentang Kita bisa naik atas sini Hap Gapain Lu Dateng Dateng Ayo Dateng Dateng sini Gak mau maju dia Yah Gue Gue keluarin panah Dia maju Tenang Tenang Hap Hap Tusuk Sekali lagi Taminanya abis Gak bisa ya Gak bisa ya duduk ya Kejauhan ya Harusnya kita taruh di atas Ayo tuh kursi tuh Aduh Sayang sekali Yaudah lah Kita akan berburu zombie Zombie ini Resource-nya sangat penting sekali Seperti yang gue bilang ya Zombie berupakan resource-nya Sangat-sangat penting sekali Jadi Nah kena itu Bisa kena itu Jadi harus dibunuh ya Semua zombie harus dibunuh Pak Jangan sisakan satu zombie pun Eh kok bentuknya beda lu Eh mati dia Bentuknya kayak orang ya itu Beda ya Oke Wih datang lagi Sabar 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 Sabinanya abis pak Tunggu ya Tunggu gue mengumpulkan tenaga dulu ya Nanti kita tusuk kamu Kita tusuk kamu Sabar Sabar Sedikit lagi Sedikit lagi Sekali tusuk lagi Mati harusnya ini Nah Sudah ada berapa Empat di belakang Dua di depan Kita berhasil Membunuh Enam zombie sudah ya Oke lah Gak ada lagi ya Karena gak ada lagi Kita mau tidur Disini Nah tidur Disini Selama satu jam Lamina penuh Lamina penuh Wow Tiba-tiba sudah cerah Coba kita cek disini Kamu Buang ke lantai dulu Barang-barang Buang ke lantai Cepat Cepat Sebelum kamu membusuk Sebelum kamu hangus Sinar matahari Barang-barangnya kita jatuhin dulu semua Secepat-cepat ya Oke Ini 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 juga Oke ada tomat disitu Bagus Kamu 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 Uh ada kotak lagi Sip Dah Panen pak Panen kita Cuma kehilangan beberapa panah dong ya Zombie sudah modiar semua Saatnya kita pukul-pukul mobil orang disini Ayo lah Berikan gua busi yang masih 100% gitu ya Barang kita 100% semua kecuali busi Kalau dapet busi 100% Udah Gue gak perlu ketok-ketok mobil lagi mungkin Tapi lumayan sih ketok-ketok mobil Kita bisa dapet komponen Bisa dapet Apa itu namanya Scrap metal ya Komponen dan scrap metal itu kepake untuk kita lebur Jadi kalau kita lebur Dia bakalan jadi Aaron inget gitu ya Aaron inget kepake tentunya untuk bikin ini dan itu banyak gitu Oke Kita lihat Komponen Botol komponen Scrap komponen Komponen Scrap Ada apa? Rokok dapetnya Tidak dapet yang kita mau Gak apa-apa lah Gereja Jangan lupa periksa kursi Soalnya kemarin kita nemu tas di kursi Mana tau ada tas ini Kosong ya Sangat kosong sekali Bahkan pintunya tidak bisa kita buka Oke Sepertinya gereja ini Kosong ya Tidak ada apa-apa Tidak ada isinya pak Kok tidur? Ya gak bisa manjat Dari belakang bisa Yang tengah gimana ini? Depan bisa kita buka Belakang Bentar Ini ada design flow ini Oh enggak Ini sudah kita rencanakan Untuk ngebuka yang di tengah Kita Kita Nyilip disini nih Nyilip disini Sini 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 Ah tuh 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 Bisa tadi Bisa itu Bisa sudah Sudah kita rencanakan Bukan design flow ini Bisa kita buka Dan ini bisa kita gunakan Sebagai tempat berteduh Kalau cuaca lagi panas Emang sudah direncanakan Sekali gitu ya Kalau di atas itu Untuk anti zombie Kalau di bawah sini Untuk anti panas Jadi kalau kita kepanasan Kita akan duduk saja disini Tiba-tiba menjadi dingin Coba nih kita lihat ya Temperatur 315 Coba kita keluar kesini ya Kita lihat ini ya Kita disini Temperaturnya akan Akan Bentar Kita lari-lari dulu sebentar Rumah berikutnya Kita dapat botol Kita sudah punya kain Kita punya alkohol Gue tinggal butuh deterjen Habis itu kita bisa bikin molotov ya Molotov bisa kita pakai untuk Bakar-bakar Tinggal deterjen aja nih Gimana deterjen Oke Berikutnya Kita mau ke rumah Waduh Di rumahnya berasap asap ini ya Mumpung lagi siang ya Mumpung lagi siang Kita bakalan beresin rumahnya berasap dulu kali Soalnya kalau Kalau udah malem Zombinya itu bakalan agak susah kita bunuh Kalau lagi siang begini Zombinya bakalan kebakar-bakar gitu ya Kak Kamu Hit satu Hit dua Eh panah gue balikin Ada lagi gak? Tadi gue nemak dua kali Ya Eh kamu Dekat lu agak Tuh hati Ada satu lagi tadi gue liat Serius Mana tuh Oi Oi Sini Zombie Keluar kamu Aduh Tuh 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 Hei kamu Hap Wuh Gak kena No Itu untungnya kalau kita siang-siang ya Zombie-nya takut pak Dia takut matahari Ini gue keluarin dulu Eh kita ambil dulu barang-barangnya Biar tidak hilang Hei kamu Sini 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 Satu hit Hap Hit kedua Dan kita ambil panah kita Bawa minuman Oke Nah ini berasap kita apain? Rumahnya berasap tapi pak Gimana ini? Ada kain terbang? Rumahnya berasap? Gue masih bikin molotov dulu Wah ada kapak ya Ada kapak Kalau kita buka eventory Dan pilih equipment Dan pilih gear Kita bisa melihat disini ada yang namanya emas ya Emas itu artinya helm Untuk pake helm kita butuh pencet O Oke Gue pencet O Habis itu kita masuk ke dalam situ Barang Oke Banyak barang-barang yang bisa kita ambil Tapi sebagian besar sih makanan ya Makanan Oke Apakah ada baterai? Lumayan Apakah ada pancingan disini? Pancingan Uh panah gue balik lagi Oke Detergen Kita dapet detergen Kita dapet ini Ini Dapet ini Gue butuh filter ini ya Kita mesti bikin filter ini ya Jadi kita bisa nafas di Di aura-aura busuk ini Aura-aura Miss Bracun ini ya Hmm Kalau kita punya banyak filter Gue enak nih jalan-jalan ini Eee Kosong-kosong Oh ada jalan ke ante 2 Oke Filter gue masih ada 80% Bagus Masih aman Ada sesuatu Oh tas 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 Kita mendapatkan tas kedua kita hari ini Bagus Mantap sekali Kita mendapatkan banyak barang ya Kita dapet peluru Dapet Dapet filter Kita dapet apa lagi tadi ya Dapet baterai Dapet tas Kebuka 2 slot lagi Sisa 1 slot lagi 1 slot lagi Sudah beres dan Senang sekali kita Eee Mungkin gue bakalan target Eee Rumah-rumah berasap dulu ya Rumah-rumah berasap akan kita target Soalnya ini mumpung lagi siang pak Kalau Kalau udah Malem kita Kita bakalan Kewalahan nanti ya Lawan zombie ya Ini mumpung lagi siang Kita bakalan obok-obok Rumah-rumah yang berasap Seperti begini Oke Yang kemungkinan besar Ada zombie-nya Ya gak Ada tuh Ada tuh Gue liat tuh Oke pintunya Ini bisa kita buka nih Eee Masuk dikit Sedikit lah Gak apa-apa lah Ayo dong zombie Aduh Pakai masker dulu lah Pakai masker Zombie Gue liat ada lu tadi Tadi gue liat ada lu Jangan pura-pura Abis panah gue Abis panah gue Aduh Sialan Ini yang malesnya Kalau abis panahnya Kita mesti ganti Quiver dulu ya Agak ribet tuh Oke Bisa tujuh kali tembak Kita cek dulu Kosong Kosong eh Kosong 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 Oke Kosong 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 Gue pastiin dulu Gak ada zombie Kita pastikan dulu Tidak ada zombie di rumah ini Oke gak ada zombie ya Bagus ya Ada filter Lagi Bagus Peluru Aduh kepenuhan kita tuh Kemenuhan kita ini Bandits Oke Ayo lah Pancingan lah Pancingan Dimana kamu Pancingan Granat Gapet ya Granat tau Kita dapet granat Kita minum dulu Di aura-aura beracun ini Menggunakan filter Aduh sialan Gak bisa pak Minum sambil Kena damage kok Kena damage Kalau kita Kalau kita makan Di aura beracun Kena damage terus pak Sialan Bentar gue Keluar dulu Keluar dulu Pinter juga Ini game Pinter juga pak Masuk akal Ini game Kalau kita pakai masker Terus kita buka Buat makan Kena damage Ada 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 real Oke Ada real Ada real Ada real Jangan makan Jangan makan pak Keracunan pak Kalau makan pak Lengkap Sudah Pancingan Kita Menggunakan real Sakti Disini Ada tulisan Ready to use Jadi Sudah siap pakai Let's go Sepertinya udah cukup kali ya Bentar Gue bakal Korek-korek sedikit lagi Kita bakal Periksa-periksa Semua Kita pastikan Tidak ada Barang penting Yang terlewat Gue bakal keliling kota Sebentar ya Kita Kita gak masuk ke rumah Tapi gue bakal keliling-keliling kota aja Ngeliat Mana tau ada tas Atau Barang-barang penting Yang Bisa kita ambil Berikan aku tas Satu lagi Berikan aku tas Satu lagi Tasku sudah Kepenuhan Cepat bari lah Serius Barangnya banyak Banyak banget ya Sangat-sangat Banyak sekali Kita dapat barang Disini tuh Mudah banget pak Mobil kah Oh mobil Mobil biru Merah Maksudnya Salah warna Oke Ini kayaknya Mobil yang bisa kita Kita naikin nih Soalnya bentuknya bagus ya Bentuknya sangat Bagus sekali Nuh Masih rapi ya Oke Gue bakal bawa grobak gue disini Mesin gue di dalam grobak semua Soalnya Masukin Batere 5 menit Ada waktunya Tapi tadi Miss sudah selesai ya Miss baru lewat Gak mungkin ada miss lagi Jadi arusnya sih aman lah Kita balik-balik juga Peluru-peluru simpan dulu nih Penuh-penuh ini Gila Aduh gila Makanan banyak bet Dapet Makanan kaleng Banyak banget Kita Kita sudah tidak butuh makanan Makanan gue udah Udah banyak banget itu Digantung-gantung Ini sayang banget nih Kita gak dapet Gusi yang bagus Dapetnya yang sisa 55% doang Gak apa-apalah Kita pasang Daripada tidak ada Yang terakhir Akan kita pasang Oh Kalau kita pasang roda Jadi berbentuk Seperti begini Keren sekali Kamu Oke Berikutnya Mesin Mesin Ini Ini rusak ini Rusak ini Rusak ini Pasah-pasah Oke Mesti langsung kita pasang Kalau enggak rusak ini mesinnya Udah turun tuh Langsung kita pasang 20 menit Cepret Dah Gue isi bensin disini Field tank Oke Ada 10 liter Bensin di mobil kita Harusnya sih Udah bisa kita naikin ya Coba Drive Hidup ini apa? Cet Eh Nyalah kah? Oh Jalan-jalan Oke Tapi enggak kita bawa dulu Soalnya gerobak gue Enggak mungkin gue tinggalin disini Sayang banget ya Naik mobil Kok gelap? Naik mobil Ini kok nyetir di kiri sih kamu? Pindah kanan Bisa apa? Enggak banget rasanya Lihat ya Rumah kita Enggak Enggak di jalan ya Ini agak berbahaya nih Rumah kita Masuk ke pohon-pohon Pak Gerobak kita Lebih keren Bisa dengan mudah Melewati Pepohonan Terbang Banyak ranting Mari kita ambil Kita butuh ranting Kita sampai rumah Lebih cepat sih Sampai rumah yang jauh Lebih cepat ya Dan irit banget ya Enggak sampai 1 liter Itu Kita cek Tidak ada yang rusak Bagus Asik keren mobilnya Kita sudah punya mobil merah cantik Kita punya grobak cantik disini Grobak sudah selesai kita modif Berikutnya kita akan modif Kita punya mobil Seperti apakah jadi ya Mungkin kita bisa taruh Lebih banyak laci Di belakang sini ya Kalau kita lihat dari bentuknya Bisa taruh 3 di kanan 3 di kiri ya Jadi kita bisa taruh 6 laci Sel Itu Itu senjata lo Kenapa di bawah Eh Senjatanya Jangan taruh di lantai dong Rusak nanti Aduh Gimana sih Yang mau keluar tuh Keluar Gue bukain Yaudah Berdua kita disini Oke Gue mau tidur dulu disini Bersama Sendirian Selama 6 jam ya Kita tidur selama 6 jam Biar terang Jadi kita mancing Lebih enak Sudah terang Kok makin gelap Warna terangnya Sekarang jam berapa sih Masih jam setengah 6 Yaudah Gue mau siap-siap dulu Kita mau minum dulu Minum sampai penuh Habis itu kita makan Habis itu baru kita mancing Mencari ikan Yang lucu-lucu Kita Lempar Jauh sekali lemparnya Kemudian kita akan Hot Tarik 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 Lawanan arah Pasar ya Loh Kok rusak Loh 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 Tracing road kemana Jangan bilang Rusak Kita 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 nyari 5 episode Bapak 5 episode Rusak Wajikan Kok rusak Itu Detik dong Lainnya Sama lo Hilang Ya ampun Satu ikan pun Gak dapet Aduh Ya sudah Mengesedih Kelanku hari ini Kamu masih kosong Mungkin di episode berikut ya Kamu baru terisi Aduh Yaudah Yaudah Ya setidaknya kita Dapat mobil Ada kemajuan Walaupun Bancingan kita rusak Masih cari lagi Oke Jadi Sepertinya Sudah cukup dulu Rekaman dari Mi Survival Datang beri sama gue Dari saat berikutnya Di channel Gue Otakure Thank you Sub indo by broth3rmax